Sebanyak 24 penjahat pelaku tindak pencurian dengan kekerasan berhasil ditangkap aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Puluhan penjahat tersebut merupakan hasil tangkapan petugas selama 2 bulan terakhir. Dari tangan para pelaku, polisi juga menyita 24 senjata api yang digunakan untuk melakukan aksinya. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto, mereka yang ditangkap terlibat dalam sejumlah kasus curas. Seperti perampokan minimarket di Tangerang dan Bekasi, serta kasus pencurian motor yang berbuntut tewasnya seorang wartawan senior TVRI. Salah satu penjahat yang ditangkap, Hendra Yuda, 30 tahun, dibekuk di rumah saudaranya di Kerawang, Jawa Barat pada hari Sabtu 26 Mei. Polisi terpaksa menembak salah satu kaki pemuda ini lantaran mencoba kabur saat Hendra ditangkap. Kepada petugas, Hendra mengaku dirinya hanya bertugas sebagai joki yang membonceng Rudy, sang eksekutor yang menembak mati Juli Elvano, 47 tahun, wartawan senior TVRI saat memperkoki pelaku beraksi. Dari Jakarta, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.